Adap Marwarar Sirai terhadap PDIP jauh lebih bagus dibanding Gibran. Pegiat media sosial Eko Kuntadi menilai adap Marwarar Sirai terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, jauh lebih bagus dibandingkan cawapres nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya Marwarar Sirai atau Akrab Disapa Arah mundur dengan baik-baik dari PDIP untuk melanjutkan agendanya mengikuti langkah Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, sedangkan Gibran setelah menjadi cawapres Prabowo Subianto tidak langsung mundur hingga PDIP mengambil langkah memberhentikannya. Arah pergi dari PDIP dengan sikap tegak. Pamit baik-baik. Lalu melanjutkan agendanya sendiri. Setiap orang punya pilihan sendiri. Hanya cara dan proses memilihnya yang membedakan kualitas manusia, ungkapnya dikutip populis.id dari akun ex-pribadinya, Rabu 17 Januari. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, PKN, Prabowo Gibran, Mutia Hafid menyebut Marwarar Sirai akan bergabung dengan salah satu partai koalisi yang mengusung Paslon II. Dia mengaku telah mendengar informasi tersebut, namun tidak menyebutkan secara gamblang partai yang dimaksud. Tapi dirinya memastikan arah tidak akan bergabung dengan partai Golkar, saya dengar mungkin ke tempat lain, tapi masih ia baru dengar-dengar aja yang pasti dalam satu koalisi, TKN, ucap Mutia di Komples Parlemen, selasa 16 Januari dikutip dari CNN Indonesia. Melalui pernyataan arah Ketiuka keluar dari PDIP yang mengatakan akan mengikuti langkah Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Mutia menilai arah dukungannya untuk Pilpres 2024 terlihat yaitu kemungkinan akan masuk ke Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran. Kalau gitu sinyalnya udah klir ya ke arah mana dukungannya. Tapi, apakah akan masuk secara resmi di TKN itu kita belum tahu, nanti kita lihat. Kalau komunikasi resmi, sih, saya rasa belum ada, kata Mutia.